Pemisah dua komunitas anggutan kota di Sukabumi yang sering berseteru hingga mengakibatkan keresahan di masyarakat sepakat untuk berdamai dan mencoboh stiker di Mapore Sukabumi Kota. Dalam sepekan terakhir, kepolisian menerima laporan hingga 4 kali adanya keributan antar supir angkot yang berujung dengan pengerusakan. Di halaman kantor Mapore Sukabumi Kota, dua komunitas anggutan kota Bandel dan Bocah Nakal bersepakat tidak melakukan keributan dan berkomitmen berdamai. Label atau stiker komunitas yang terpasang di kaca depan mobil pun dilepaskan masing-masing perwakilan komunitas ini dengan disaksikan kepolisian. Seorang pengurus komunitas otomotif Bandel, Budi Adinata mengungkapkan pihaknya akan menindak tegas jika oknum anggota komunitasnya melakukan keributan saat beroperasi. Bahkan komunitasnya siap dibubarkan jika dianggap telah meresahkan warga ataupun penumpang. Sebetulnya permasalahannya kan bukan hari ini saja, bukan kejadian malam saja. Itu sudah lama lah. Sudah mungkin kalau berbicara dari mulai berdiri sampai hari ini permasalahan selalu ada. Hanya saja yang barusan ada pertemuan terkait malam tadi dan yang seminggu yang lalu. Alhamdulillah memang tadi kepolisian Polres Sukabumi sudah memfasilitasi, sudah memotivasi bahwa kita sudah ada semacam komitmen untuk menyatakan sikap damai. Sementara itu Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Chondro mengatakan kepolisian akan membina dan melakukan kegiatan positif agar komunitas angkutan umum di Sukabumi bisa bersaing sehat dalam melayani penumpang. Beberapa kejadian-kejadian terkait dua kelompok ini antara Bocanangkal dan Bandel bersama komunitas supir angkut. Hari ini sudah kami pertemukan dan kami lakukan diskusi-diskusi mencari langkah-langkah yang konstruktif dalam rangka membangun hubungan yang baik karena sama-sama cari makan di jalan. Nah tentunya sebagai langkah awal untuk menekan tensi tersebut, untuk menghilangkan dulu egoisme, ekosifisme dari masing-masing kelompok ya. Sekarang hari ini kita lepas dulu semua stikernya dan tentunya nanti bersama Kadis Hub kita akan merumuskan lagi kegiatan-kegiatan yang lebih edukatif kepada masing-masing kelompok tersebut. Diharapkan pelepasan atribut ini dapat meredam konflik antar sesama komunitas. Sehingga keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan layanan transportasi umum kembali dirasakan masyarakat.